Nekat beraksi saat waktu berbuka puasa, seorang pencuri berhasil membawa kabur satu unit sepeda senilai belasan juta rupiah milik warga perumahan Villa Mutiara, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong, Tangerang, Selatan, Banten. Korban yang kesal ini menempelkan poster berisi foto pelaku yang terekam CCTV dengan harapan bisa segera ditangkap. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, pelaku yang beraksi saat umat muslim menjalankan buka puasa secara perlahan membuka pintu pagar untuk masuk dan langsung menuju sepeda incarannya yang tergantung di tembok rumah. Setelah berhasil, pelaku dengan cepat membawa kabur sepeda curian dengan cara menaikinya meninggalkan rumah korban. Ditemui di rumahnya, korban mengatakan saat itu dirinya sedang berbuka puasa di dalam rumah bersama salah satu anaknya. Sementara istri dan anak lainnya tengah mengikuti acara buka puasa bersama warga perumahan di masjid. Korban sempat mendengar suara pagar dibuka, namun tidak menaruh curiga karena mengira berasal dari pagar rumah tetangga. Korban baru menyadari ada pencuri masuk ke rumahnya saat hendak membuang sampah usia berbuka puasa. Korban sempat panik saat mengetahui sepada kesayangannya seharga 12 juta rupiah tidak ada di tempatnya. Itu sekitar jam 18.04. Jadi posisi waktu itu agak malah beri posisi saya lagi di dalam-diri dalam. Cuma istri sama anak saya yang paling day, itu pergi ke masjid karena memang setiap minggu ada acara buka puasa bersama. Nah, saya waktu itu makan di paling belakang. Saya pikir ini ada, saya sebenarnya dengar dari luar tuh. Kadang-kadang kayak ada suara gerbang membuka. Cuma pikir saya, karena suaranya kecil, saya mikir, oh itu gerbang tetangga. Jadi saya tidak terlalu menghiraukan. Jadi saya buka saja sambil dengan anak saya kecil yang makan. Nah, setelah selesai makan, saya buang sampah, mau buang sampah ke depan. Baru saya kaget lihat posisi gantungan sepeda itu sudah kosong gitu. Dan posisi gerbang sudah terbuka. Di situ saya panik gitu kan. Saya pergi keluar, di satu sisi saya ingat ada anak di dalam. Saya balik lagi, sudah itu sudah kayak orang yang muda bingung gitu. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV, korban akan melaporkan peristiwa pencurian ini ke polisi. Korban yang kesal juga menempelkan poster berisi foto wajah pelaku di sejumlah titik perumahan sebagai langkah antisipasi agar peristiwa serupa tidak menimpa warga linnya dan pelaku segera tertangkap. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten.